Keinginan ini disampaikan 131 produsen cat di Indonesia saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pengusaha Cat Indonesia di Kemayoran Jakarta Utara. Rakornas membahas sejumlah masalah yakni bagaimana membangun industri cat dalam negeri dan meningkatkan standar cat di Indonesia yang baik, berkualitas, aman dan ramah lingkungan serta memenuhi pangsa pasar cat di dalam negeri. Namun keinginan yang luhur masih terkendala oleh regulasi pemerintah terkait tingginya biaya masuk bahan baku yang saat ini belum dapat diproduksi di dalam negeri serta membanjirnya cat import di pasaran meski kualitasnya di bawah cat produksi dalam negeri. Salah satu produsen cat tanah air meminta kepada pemerintah Jokowi Ma'ruf membuat regulasi yang bisa membangun industri cat di Indonesia seperti memangkas biaya masuk bahan baku import serta membuat peraturan yang ketat terhadap cat import. Kami dari sikap, kami dari agosiasi pengusahaan Indonesia adalah yang pertama tentunya menciptakan iklim yang baik untuk industri dan dibantu dan didukung oleh industri daripada industri hulu yaitu industri kimia masih banyak bahan baku cat yang kami mesti import dan ini terkait banyak supaya untuk bisa mendapatkan bahan baku lokal yang berkualitas. Para pengusaha cat juga meminta dukungan pemerintah untuk mendukung industri hulu seperti industri kimia agar cat Indonesia bisa bersaing tidak hanya di dalam negeri namun juga mampu bersaing di tingkat internasional. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network